Ningki adalah putra seorang selir dari rumah Markis juara Kekaisaran Kintang. Selangkah demi selangkah, dia naik ke tempatnya sekarang. Dapat dikatakan bahwa dialah yang paling sadar akan kesulitan yang ada. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, Kekaisaran Kintang telah menghilang di sungai waktu, tetapi hampir semua junior Ningmansian dari generasi itu bertahan hingga hari ini. Penghargaan untuk ini semua adalah milik Ningki. Kakekmu benar, Fei Yuting mengangguk sambil tersenyum. Fei Yuting tersenyum dan mengangguk. Dengan latar belakang Ningki, hampir mustahil bagi orang biasa untuk mencapai pencapaiannya saat ini, tetapi Ningki telah melakukannya. Selanjutnya, mereka mengobrol sepanjang sore, berbagi beberapa hal yang mereka temui selama beberapa tahun terakhir. Ningki melihat Limochow tidak berkata apa-apa, dan Hu Cheng duduk dengan patuh di sampingnya, memegang kocokan ekor kuda kecil. Dia tampak seperti Limochow kecil, dan Ningki merasa geli. Juzi, kenapa kamu tidak bicara? Ini tidak seperti kamu. Ningki tertawa. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh, seolah ingin tertawa tetapi tidak berani. Karena temperamen Limochow sangat dingin, dia mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Hu Cheng. Biasanya, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, dia tidak bisa tertawa atau membuat keributan. Awalnya, Hu Cheng tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia pergi bersama Ninghao Tian untuk menggoda Duan Yingjun, tapi ditangkap hidup-hidup oleh Limochow. Dia duduk bersama Hu Cheng selama setahun penuh. Selama ini, jika Hu Cheng berani bergerak, tertawa, atau berkedip, dia akan disuguhi kocokan ekor kuda Limochow. Namaku Hu Cheng, bukan Ju Si. Hu Cheng pertama-tama mengoreksi, kesalahan lidah, Ningki, lalu meniru ekspresi Limochow dan berkata dengan ringan, saya tidak ingin bicara sekarang. Kenapa kamu tidak mau bicara? Ningki tertawa. Hu Cheng melirik Limochow dari sudut matanya dan melihat bahwa guru yang terhormat sedang memandangnya dengan ringan. Dia takut dan berkata dengan serius, saya hanya tidak mau. Hahaha. Duan Yingjun tidak bisa menahan tawa. Kali ini, banyak petinggi gunung Fang Chun tertawa. Dongfang Hao Ji dan istrinya melirik Hu Cheng dan tersenyum pada Ningki. Dia adalah murid nona Mochow, jadi wajar saja, dia harus mengikuti guru terhormatnya. Jangan mempermalukannya. Hu Cheng Ji melihat dia diejek oleh banyak orang. Dia awalnya marah, tetapi melihat Dongfang Hao Ji dan istrinya berbicara mewakilinya, dia segera merasakan sedikit kehangatan dalam dinginnya. Saat nona Mochow tidak ada, dia banyak tertawa dan banyak bicara. Dia dan Hao Tian kecil dikenal sebagai dua setan kecil gunung hati dan hati. Yue, Er dan Ling, Er tidak nakal saat itu. Dongfang Yuluo tersenyum. Setelah bertahun-tahun, dia tidak lagi semudah dan tidak berpengalaman seperti dulu. Dia sekarang memiliki aura seorang wanita dewasa. Wajah Hu Cheng Ji langsung memucat. Dia menoleh dan menatap Li Mochow dengan tatapan memohon di matanya. Huh. Li Mochow mendengus dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, Hu Cheng gemetar. Ketika Ningki melihat ini, dia senang sekali lagi. Namun, dia tetap berperan sebagai pria baik kali ini, dan berkata kepada Li Mochow, kepribadian Zhu Xi memang seperti itu. Jangan mempersulit dia. Terlalu banyak pikiran yang mengganggu tidak baik untuk kultivasi. Li Mochow berkata dengan enteng. Ini adalah filosofinya. Bahkan jika tingkat kultivasi Ningki lebih tinggi darinya, hampir mustahil baginya untuk mengoreksi filosofinya. Ketika Ningki melihat ini, dia tersenyum dan mengubah topik, alam surgawi adalah tanah suci untuk berkultivasi. Anda sekarang berada di puncak tahap manusia surgawi. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk menerobos ke tahap tersebut. Tahap Bumi Surgawi di Sekte Suanjian. Jika Anda kekurangan pil, beritahu saya. Ketika Li Mochow mendengar ini, perhatiannya benar-benar dialihkan oleh Ningki, dan senyuman muncul di wajahnya yang dingin. Saat ini, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di Gunung Hati dan Hati adalah Li Mochow. Di sebelahnya ada UR Kecil dan Zuo Linger, yang sudah berada di tahap akhir manusia surgawi. Kemudian Wang Lin dan istrinya, Dong Fang Hauji, Sile dan Senior Piton, yang berada di tahap tengah manusia surgawi. Sebagian besar lainnya adalah manusia surgawi di tahap awal, termasuk Saint Conchubin Cold Sky. Meskipun mereka belum mencapai tahap manusia surgawi, mereka semua adalah eksistensi di atas alam pencipta tujuh kesengsaraan. Ini semua berkat Ningki yang menggunakan teknik keturunan Orde kelima untuk mengirim sejumlah besar pil roh Giyok kembali ke Gunung Hati dan Hati beberapa tahun yang lalu. Sebelum meninggalkan bintang leluhur menuju alam hantu, Ningki berencana meluangkan waktu untuk mempelajari alkimia. Selain ribuan orang dari Miniskule Mountain, Missing Moon Peak juga memiliki tambahan ratusan ribu gadis. Di masa depan, mereka pasti membutuhkan sumber daya. Pada saat yang sama. Di pasar sekitar seribu mil jauhnya dari Sekte Suanjian, Wu Zixin dan dua lainnya sedang duduk di sebuah restoran dengan ekspresi jelek. Jika berita ini benar, selama Ningbaik Suan tidak meninggalkan Sekte Suanjian, kita tidak akan pernah bisa membunuhnya seumur hidup kita. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Misi? Dan jika kita tidak dapat menyelesaikan misi tersebut, Guru pasti tidak akan mengizinkan kita meninggalkan bintang leluhur. Wu Zixin, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Jika kamu mengetahuinya lebih awal, kamu akan tetap tinggal di Sekte tersebut. Wu Zixin tertawa ketika dia melihat mereka berdua. Tanggung jawabnya tidak sepenuhnya ada pada saya. Siapa yang tahu orang itu akan tinggal di Sekte Suanjian? Apakah Guru membalas? Keduanya mendengus saat melihat ekspresi Wu Zixin. Kemudian, salah satu dari mereka mengeluarkan jimat surgawi dan melihatnya. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Guru menjawab, jika kita tidak dapat menyelesaikan misinya, kita tidak akan bisa meninggalkan bintang leluhur selama sisa hidup kita. Jika itu masalahnya, maka kita harus memikirkan cara untuk memancing Ningbaik Suan keluar. Wu Zixin menyentuh dagunya dan berkata, Huff, bujuk dia keluar. Anda tidak bisa membunuhnya terakhir kali. Mengapa dia jatuh cinta lagi? Salah satu dari mereka mengerutkan bibir dengan jijik. Semua orang punya kelemahan. Jika kalian tidak membantuku memikirkan cara, diamlah. Wu Zixin mencibir. Melihat ini, mereka berdua mendengus lagi. Tapi kali ini, mereka tidak mengatakan apapun. Orang-orang dari Istana Azure yang mendalam seharusnya sudah tiba sekarang. Ku dengar putra penguasa Istana Azure yang mendalam, Li Xi, juga tewas di tangan Ningbaik Suan. Wu Zixin tersenyum. Kamu ingin bergabung dengan mereka? Itu keributan yang terlalu besar. Jika leluhur tua Yuqing menyadarinya, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Saya hanya menyebutkannya. Siapa yang mengatakan tentang bergabung dengan mereka? Apakah mereka berhak melakukannya? Wu Zixin mencibir. Meskipun Ningbaik Suan memiliki lebih banyak musuh daripada teman di bintang leluhur, siapa yang tidak memiliki sedikit teman? Maksud Anda? Keduanya saling memandang dan mengerti. Tapi, cara ini sepertinya agak tercelah. Tidak peduli apa, mereka adalah dewa yang sangat besar. Di bintang leluhur, bahkan Grenluo harus menyebut mereka sebagai leluhur tua. Mari kita buat jebakan. Ku dengar Ningbaik Suan cukup setia. Wu Zixin tersenyum. Bagaimana jika bukan Ningbaik Suan, tapi leluhur tua Yuqing? Jangan biarkan itu berubah menjadi jebakan. Keduanya mengerutkan kening. 2682. Wu Zixin, berhentilah membuat kami dalam ketegangan. Jika Anda punya rencana, beritahu kami sesegera mungkin. Kami berdua akan melihat apakah itu memungkinkan. Itu benar. Kalian harusnya tahu bahwa Ningbaik Suan pernah berubah menjadi manusia di suatu tempat, kan? Wu Zixin tersenyum. Anak ini sudah tahu bagaimana berubah menjadi manusia di usia yang begitu muda. Dia memang cukup kuat, tapi apa hubungannya ini dengan rencanamu? Omong kosong lagi. Apa yang terburu-buru? Saya belum selesai. Wu Zixin tersenyum dan berkata, untuk berubah menjadi manusia fana, seseorang harus berbaur dengan manusia. Saya sudah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa anak ini memiliki beberapa teman dekat di kota Blue Estone. Terlebih lagi, anak ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan kota Blue Estone. Ketika makam dewa kedua dibuka, dia secara khusus memimpin penduduk kota Blue Estone untuk bersembunyi di kota besar. Di kota, jika sesuatu terjadi pada kota Blue Estone, menurut Anda apakah dia akan melakukan perjalanan ke sana? Mendengar ini, keduanya memperlihatkan ekspresi kontemplasi. Setelah beberapa saat, mereka harus mengakui bahwa rencana ini memang berguna, namun mereka masih perlu mempertimbangkan satu situasi lagi. Jika dia curiga dan meminta leluhur tua Yuqing untuk menyelidikinya, leluhur tua Yuqing adalah seorang dewa suan dan guru Ningbaixuan. Mengapa dia pergi ke tempat seperti itu? Selama kita menunggu sekitar 10 tahun lagi sebelum kita mulai bergerak, menurutku kewaspadaan anak nakal itu harus sedikit diturunkan. Selama masih ada secerca harapan, kita harus berusaha. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini seumur hidup. Anda bersedia menerima ini, tetapi saya tidak. Dalam 10 tahun, baiklah. Mari kita coba. Mari kita coba. Keduanya saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Setelah Ying Zhengxuan menjadi pemimpin sekte dari sekte Suanjian, perbendaharaan sekte Suanjian secara alami menjadi miliknya. Masih banyak bahan roh yang dibutuhkan Ningki untuk meramu pil di perbendaharaan. Lagi pula, dengan kecepatan ramuan pil sekte Suanjian, mustahil bagi mereka untuk mengonsumsi bahan roh yang telah dikumpulkan sekte Suanjian selama bertahun-tahun. Ningki tidak perlu lagi pergi ke berbagai tempat untuk membeli material roh. Dia bisa langsung mengambilnya dari perbendaharaan dan mengembalikannya dengan pil yang nilainya sama dengan material roh. Namun, ada satu hal yang membuat Ying Zhengxuan pusing. Mayoritas sumber daya budidaya sekte Suanjian berada di tangan pedang misterius orang tua, tapi kali ini, selain membawa kembali token Master Sekte, leluhur tua Kiao tidak memperoleh sumber daya budidaya apapun. Berbagai sumber daya yang disimpan di perbendaharaan hanya cukup bagi sekte Suanjian untuk beroperasi selama lima tahun. Meskipun sekte Suanjian akan mengirimkan sejumlah besar sumber daya kebendaharaan setiap bulan, penyimpanan lima tahun terlalu sedikit, menyebabkan Ying Zhengxuan profound merasakan bahaya. Untungnya, setelah lelaki tua berbaju hijau itu tetap tinggal, energi roh abadi dari sekte Suanjian telah meningkat berkali-kali lipat. Selain hadiah ucapan selamat dari berbagai Master Sekte, mereka dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk Ying Zhengxuan profound, dia harus memikirkan cara menggunakan periode waktu ini untuk memperluas perbendaharaan. Hari-hari berikutnya lebih tenang. Waktu penyelenggaraan agung yang telah disebutkan oleh penguasa sekte mistik telah lama berlalu, dan makam dewa ketiga tidak dapat ditemukan. Banyak Grenluo yang berspekulasi bahwa takdir itu ada di kuburan Tuhan yang kedua, atau sudah diklaim oleh orang lain. Setelah itu, bintang leluhur sekali lagi akan menjadi planet yang tidak cocok untuk budidaya dan tempat tinggal. Selain Ningki, eksistensi yang bisa membunuh Grenluo dengan lambayan tangannya, sebagian besar Grenluo di luar telah mundur, hanya menyisakan sedikit yang menunggu di bintang leluhur. Dengan itu, apalagi sekte swanjian, bahkan bintang leluhur telah mendapatkan kembali kedamaiannya dari keramaian sebelumnya. Tentu saja kedamaian ini hanya bersifat relatif. Di bawah permukaan yang tenang, masih banyak orang yang berkelahi dan membunuh, tanpa tujuan lain selain merebut harta dan membalas dendam. Ningki dengan panik menyempurnakan pil abadi tingkat pertama, spirit jade pelet. Tidak hanya penduduk Gunung Innerhut yang membutuhkan pelet gyokroh, namun ratusan ribu gadis juga akan membutuhkannya ketika mereka melangkah ke jalur kultivasi. Tidak ada salahnya untuk memiliki lebih banyak. Setiap kali dia tinggal di tempat latihan tingkat atas selama setahun, Ningki akan kembali ke puncak bulan hilang, memeluk Ninghautian, dan mengobrol dengan selir suci langit dingin dan lisin sambil melihat ke bulan. Karena Ying Zheng Xuan terlalu sibuk, dia hanya bisa menyelinap beberapa kali untuk berpartisipasi. Selama periode ini, Ningki telah menyempurnakan nua dengan teknik tempering sembilan neraka. Kerusakan yang dideritanya dari dewa berjubah merah juga telah sembuh total. Selama periode ini, labu kecil telah mengubah kepribadiannya yang biasa. Sejak hari pertama keberadaan nua ditemukan, hal itu seringkali datang dari lautan kesadaran Ningki. Ia keluar dengan sendirinya dan mengikuti nua, ingin berteman dengannya. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu sejak penduduk gunung innerhet tiba di Sekte Suanjian. Sepuluh tahun ini sudah cukup bagi Dongfang Hauji dan yang lainnya untuk mengenal Sekte Suanjian dan seluruh yingsu. Banyak orang meninggalkan Sekte Suanjian satu demi satu, membawa sekelompok spirit jade pelet dan melangkah ke jalur budidaya. Di jalan, hanya tuan-tuan Ning dan yang lainnya yang tidak ingin berlari lagi, dan menjalani kehidupan pensiun di puncak bulan hilang. Dalam sepuluh tahun ini, Ningki telah tinggal di tempat pelatihan tingkat atas selama lebih dari tiga ribu tahun, meninggalkan sejumlah pelet roh giok, pelet roh bumi, dan pelet roh surga. Kamu benar-benar ingin pergi. Lisin berdiri di samping Ningki dan berkata sambil mengerutkan kening. Selir suci langit dingin berdiri di sisi lain, tersenyum pada Ningki tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ayah, kamu mau pergi ke mana? Sepuluh tahun telah berlalu, dan Ningki telah mengukur tinggi badan Ninghautian berkali-kali selama periode waktu ini. Menyadari bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda bertambah tinggi, dia menyerah tanpa daya. Dia hanya berharap Ninghautian akan tumbuh lebih lambat dari orang biasa, dan berharap dia bisa tumbuh dalam beberapa ratus tahun. Pada saat ini, Ninghautian baru saja kembali dari sisi tetua berjubah hijau. Ningki menggendongnya sambil dengan malas berbaring di dada Ningki. Ayah akan menemukan seorang lelaki tua yang tidak sengaja tersesat. Ningki tertawa. Setelah berhenti sejenak, dia mengangguk ke arah Lisin, leluhur swanjian meminta leluhur kiyau untuk membawakan pesan agar aku mencarinya. Pasti ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Entah itu karena dia dalam bahaya atau karena hal lain, saya harus melakukan perjalanan. Dengan kultifasimu, pergi ke alam hantu tidak terlalu berbahaya. Sangat jarang bertemu dewa lain di sana, tapi ada sedikit kekhawatiran di mata Lisin. Dia memandang selir suci langit dingin dan melihat bahwa dia tidak khawatir sama sekali. Kaka, apakah kamu tidak khawatir? Beisuan bisa membuat keputusannya sendiri. Selir suci langit dingin tersenyum. Melihat kepercayaan selir suci langit dingin pada Ningki, Lisin terkejut. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan? Suan imortal yang dikirim oleh tuanmu mungkin mengawasi dari pinggir lapangan, dan rumah azure yang mendalam mungkin telah mengirim suan imortal mereka ke bintang leluhur, tapi aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Kata Yi Tianyun. Ningki tertawa. 2683. Jika saya terjebak di satu tempat karena hal ini, lalu apa gunanya berkultifasi? Selain itu, orang-orang itu bahkan mungkin tidak dapat mengetahui bahwa saya telah meninggalkan sekte Suanjian. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Pada tingkat pertama dari delapan sembilan misteri, Ningki dapat berubah menjadi sembilan bentuk berbeda. Di antara mereka, bentuk seekor lalat sangat tersembunyi. Bahkan Suan imortal tidak akan bisa mendeteksinya. Ningki terkadang curiga bahwa metode kultivasi ini mungkin sudah termasuk dalam langkah ketiga, tetapi dia tidak memiliki sarana untuk memastikannya. Karena itu masalahnya, aku akan menemanimu saat kamu pergi. Jika itu benar-benar seseorang yang diutus oleh guru, aku akan bisa mengucapkan beberapa patah kata. Kata Li Xin. Melihat Ningki telah mengambil keputusan, dia tidak lagi mencoba membujuknya. Bukankah itu target yang lebih besar? Saya bisa pergi sendiri. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu harus segera kembali. Ninghao Tian tiba-tiba berkata dengan mata besarnya berkedip. Ningki mau tidak mau mencium pipinya dan berkata sambil tersenyum, itu sudah pasti. Saya harap kamu bisa tumbuh lebih tinggi lagi saat saya kembali lagi nanti. Sambil berbicara, dia mengulurkan ibu jari dan jari telunjuknya untuk mengukur sekitar satu sentimeter. Melihat ini, Ninghao Tian berkata dengan perasaan bersalah, itu mungkin tidak berhasil. Haha, tidak masalah apakah kamu bisa atau tidak, aku tidak akan memukulmu. Ningki tertawa. Kakak senior Ning. Tidak jauh dari situ, Fan Zheng dengan cepat berjalan mendekat dan memandang Ningki dengan sedikit ragu. Apa yang telah terjadi? Ningki tersenyum. Senior apprentice brother Ning, Apakah kamu masih ingat kota Blue Estone? Fan Zheng menangkupkan tangannya dan berkata. Mata Ningki bergerak sedikit dan suaranya semakin dalam. Apa yang terjadi dengan kota Blue Estone? Karena disitulah kakak senior Ning pernah berubah menjadi manusia biasa, kami selalu memiliki murid-murid yang mengawasi di sana. Baru saja, muncul berita yang mengatakan bahwa orang-orang telah menghilang secara misterius di kota Blue Estone selama beberapa tahun terakhir, dan satu dari mereka bahkan adalah murid sekte swanjian kami. Berita Fan Zheng berbisik. Di mana Chen Huan? Ningki berkata dengan ringan. Hilang. Ekspresi Fan Zheng agak jelek. Seorang dewa misterius yang bermartabat tidak mungkin melakukan hal tercelah seperti itu, kan? Ningki tersenyum. Apakah kamu mencoba memikatku? Saya akan pergi ke kota Blue Estone untuk melihatnya. Li Xin berkata setelah beberapa saat hening. Tidak perlu. Mereka ingin bertemu denganku, jadi aku akan pergi menemui mereka. Jika aku tidak pergi, bukankah usaha mereka akan sia-sia? Ningki tersenyum. Li Xin memandang Ningki dengan heran. Kamu tahu itu jebakan. Bukankah kamu mengirim dirimu sendiri ke sarang harimau? Li Xin berkata tanpa daya. Saya pikir orang yang membuat situasi mengejutkan, seperti itu pastilah orang yang sangat percaya diri. Saya ingin melihat seperti apa dia. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Adik Fan, kamu boleh pergi. Ningki mengangguk ke arah Fan Zheng sambil tersenyum. Jejak kekhawatiran muncul di mata Fan Zheng. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Namun, dia tahu bahwa dengan statusnya, tidak ada gunanya membujuk Ningki untuk berpikir dua kali. Terlebih lagi, ekspresi Ningki barusan membuatnya curiga bahwa Ningki sudah bersiap untuk ini. Setelah Fan Zheng pergi, Ningki meminta selir suci langit dingin untuk membawa Ninghautian beristirahat dan menyuruh Li Xin pergi. Dia kemudian berjalan ke pintu masuk halaman lelaki tua berjubah hijau itu sendirian. Dia tidak turun tangan. Bagaimanapun, lelaki tua berjubah hijau itu mengatakan bahwa hanya Ninghautian yang bisa memasuki halaman kecil ini. Selain dia, bahkan Ningki tidak berani masuk tanpa izin. Siapa yang tahu kalau lelaki tua berjubah hijau itu akan membunuhnya juga? Senior, saya punya pertanyaan. Ningki menangkupkan tangannya. Setelah sekian lama, masih belum ada pergerakan dari halaman. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Saat dia hendak pergi, suara lelaki tua berjubah hijau itu datang dari dalam. Berbicara. Sosok Ningki berhenti sejenak. Dia berbalik dan bertanya, apakah ada dewasuan di dekat sini? Ada seekor lalat. Suara lelaki tua berjubah hijau itu terdengar lagi. Terima kasih. Ningki tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, dia menggunakan seni misterius 89 dan berubah menjadi lalat yang membubung ke langit, terbang ke arah Sekte Yu King. Suara lelaki tua berjubah hijau itu terdengar lagi dari halaman, sekarang ada dua lalat. Meskipun Ningki mendengarnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Temperamen lelaki tua berjubah hijau ini adalah seperti ini. Di Sekte Suanjian, selain Ninghautian, sepertinya tidak ada orang lain yang menyukainya. Di halaman, orang tua berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat ke arah Ningki pergi, tapi matanya sangat serius, 89 seni misterius. Bukankah ini teknik kultivasi khusus orang itu? Anak ini memiliki jejak sembilan klan Dao Surgawi besar, tetapi dia juga menyebut dirinya Be Suan, dan mengolah budidaya abadi dan iblis. Orang tua berjubah hijau itu mencibir. Ketika klan abadi kuno dikalahkan, banyak harta sihir dan teknik budidaya jatuh ke tangan klan Dao Surgawi. Tidak mengherankan jika klan Dao Surgawi memperoleh seni misterius 89. Selama bertahun-tahun, klan Tiandao bukannya tidak mengirim siapapun ke dunia asal dalam upaya untuk mendekatinya. Sebagian besar dari orang-orang itu mengembangkan teknik keabadian kuno, dan tidak satupun dari mereka memiliki tanda klan Tiandao. Mereka bahkan tahu dari mana mereka mendapatkan warisan mereka, dan beberapa dari mereka sebenarnya adalah keturunan dari makhluk abadi kuno. Garis keturunan abadi, dan bakat mereka lebih tinggi dari yang lain. Banyak dari mereka menduduki peringkat pertama dalam daftar Dao Surgawi. Tapi tanpa kecuali, dia melihat semuanya, dan tidak ada satupun yang bisa meninggalkan bintang leluhur. Mungkin karena bahkan klan Dao Surgawi sulit menemukan keajaiban seperti itu, mereka tidak mengirim siapapun untuk mendekati lelaki tua berjubah hijau itu untuk waktu yang lama, sampai Ningki muncul. Jejak klan Dao Surgawi pada Ningki sangat jelas, tetapi dia juga mengembangkan teknik budidaya dewa kuno. Dia bahkan menyebut dirinya Beisuan, mempelajari ilmu pedang penghancur emosi, dan menjadi murid pribadi dari Jade Clear Patriarch. Semua kondisi ini mirip dengan kondisi lelaki tua berjubah hijau, dan beberapa di antaranya bahkan tidak terpikirkan oleh lelaki tua itu. Orang ketiga tahu bahwa segala macam tanda yang sangat kontradiktif terlihat jelas pada Ningki. Secara logika, klan Dao Surgawi tidak akan mengirim seseorang dengan jejak yang begitu jelas untuk mendekatinya, karena itu tidak ada bedanya dengan mengirim mereka ke kematian. Tapi ada juga kemungkinan lain, ini mungkin tipuan baru klan Dao Surgawi. Bahkan keajaiban sebelumnya dengan latar belakang yang bersih telah mengungkapkan kekurangannya, dan kali ini, mereka hanya mengirim seseorang dengan sebuah yayasan. Dia tidak bersih sama sekali, dan bahkan ada tulisan, klan Dao Surgawi, tertulis di wajahnya. Dia bahkan membuatnya mengolah teknik budidaya dewa kuno, dan memberinya nama yang bahkan harus diwaspadai oleh lelaki tua berjubah hijau itu. Jika ini benar-benar metodemu, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu memang sangat berani, tetapi juga sangat sukses. Aku tidak berani membunuh anak ini. Tunggu saja, aku ingin melihat di sisi mana anak ini akan berdiri. Orang tua berjubah hijau itu memandang ke langit, tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Jika Ningki tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan berteriak dengan polos, saya tidak bertindak sebagai mata-mata. Pada saat ini, Ningki telah terbang keluar dari Sekte Pedang Mistik. Adapun gerakannya, seseorang yang telah memperhatikan Sekte Pedang Mistik tidak menyadarinya. 2684 Saya tidak tahu apakah permainan ini akan berhasil, petani parubaya itu bergumam lagi, merasa sedikit gugup. Permainan Wu Zixin sangat sederhana. Dia bertaruh bahwa Ningki akan pergi ke kota Blue Estone, dan tugasnya adalah mengawasi Ningki di sini untuk melihat apakah Ningki akan pergi ke Sekte Yuqing. Jika Ningki pergi ke Sekte Yuqing, dia akan melihat apakah leluhur tua Yuqing akan mengikuti Ningki. Ketika Ningki pergi ke kota Blue Estone, dia akan melihat apakah permainan ini diperlukan sesuai dengan situasi ini. Mungkin akan memakan waktu satu atau dua tahun lagi. Dia menggelengkan kepalanya, mengambil cangkul, dan berbelok ke ladang yang telah digarap selama bertahun-tahun. 15 hari kemudian, seekor lalat terbang ke Sekte Yuqing. Begitu mendarat, ia berubah menjadi manusia. Para murid di pintu masuk Sekte Yuqing buru-buru melangkah maju dan memberi hormat. Salam, Paman Bella Dirining. Tidak perlu bersikap sopan. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Apakah Paman Bella Dirining ada di sini untuk menemui leluhur tua? Murid-murid ini sedikit bersemangat. Bagaimanapun, di kalangan generasi muda, Ningki telah menjadi idola mereka. Secara pribadi, setidaknya 8 dari 10 topik berhubungan dengannya. Bahkan Dewa Emas dan Dewa Surgawi Agung banyak dibicarakan. Iya, Ningki tersenyum. Dia tidak terhalang di sepanjang jalan. Para junior memanggilnya Marsial Paman Ning ketika mereka melihatnya, dan sebagian besar rekan-rekannya juga memanggilnya kakak senior Ning. Tidak ada yang berani memanggilnya junior brother Ning. Di jalur kultivasi, hanya mereka yang sangat dekat dengannya yang berani berbicara di depannya tentang kemampuan Ningki saat ini dan pencapaian sebelumnya. Kualifikasi. Mereka semua menundukkan kepala dengan patuh. Tidak lama kemudian, Ningki tiba di lembah kecil tempat leluhur tua Yu King berada. Itu meja batu yang sama, permainan catur yang sama. Leluhur tua Yu King sedang memegang bidak catur dengan satu tangan dan tangan lainnya di lutut, sambil berpikir. Ningki berjalan ke meja batu, memberi hormat, dan diam-diam menyaksikan leluhur tua Yu King bermain catur. Setelah beberapa napas, jeritan melengking tiba-tiba datang dari papan catur yang diselimuti kabut putih, hampir mengejutkan Ningki. Leluhur tua Yu King tersenyum dan meletakkan bidak catur itu. Jeritan itu hilang. Kabut putih juga menghilang, dan papan catur tampak sangat biasa lagi. Tuan, siapa yang begitu jahat hingga menyinggung perasaanmu? Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Rumah Azure yang mendalam. Leluhur tua Yu King tersenyum tipis. Ningki terkejut sesaat. Dia akhirnya mengerti mengapa rumah Azure yang mendalam tidak melakukan apapun. Nenek moyang Yu King pasti telah membunuh banyak kekuatan di rumah Azure yang mendalam dalam sepuluh tahun terakhir. Tuan, apakah Anda kenal orang di belakang Bai Seng Sui? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah bertanya pada Li Xin, tapi dia hanya tahu sedikit tentang latar belakang gurunya. Namun, ketika Bai Seng Sui pertama kali datang ke bintang leluhur, dia bisa tinggal di Sekte Jernih Giyok. Jelas bahwa leluhur Sekte Jade Clear dan gurunya adalah teman. Guru Bai Seng Sui adalah murid langsung dari Kaisar Putih Dewa Abadi. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Leluhur tua Yu King tersenyum dan berkata, murid Raja Abadi Kaisar Putih. Meskipun Ningki agak terkejut, dia merasa itu masuk akal. Lagipula, artefak ilahi seperti All Heaven Talisman bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh orang biasa. Namun, ketika Ningki memikirkan Kaisar Bai, ekspresinya berubah sedikit aneh. Kamu tidak akan datang kepadaku tanpa alasan. Apakah ada sesuatu yang memerlukan bantuanku? Leluhur tua Yu King tersenyum. Memang, Ningki tersenyum canggung. Katakan padaku, ada apa? Kata leluhur tua Yu King dengan lemah. Ningki menceritakan apa yang terjadi di kota Blue Estone, dan bahkan menunjukkan bahwa ada Dewa Suan yang mengintai Sekte Suanjian. Setelah leluhur Yu King mendengar ini, dia tertawa, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku masih harus menangani masalah ini. Hanya saja orang-orang itu bersembunyi, dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk sementara waktu. Pergi saja ke kota Blue Estone, selama mereka berani muncul, suruh mereka berangkat. Ketika Ningki mendengar ini, cara dia memandang leluhur tua Yu King sedikit berubah. Tuannya agak terlalu percaya diri dalam menghadapi Dewa yang mendalam. Namun, karena pihak lain adalah murid Kaisar Putih Dewa Abadi, apakah masalah ini akan memengaruhi Anda, Tuan? Ningki mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana pengaruhnya terhadap mereka, apakah mereka masih berani datang ke bintang leluhur? Saya mendengar bahwa dia tinggal di Sekte Suanjian Anda. Kata leluhur tua Yu King sambil tersenyum tipis. Itu benar. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Setelah sekitar dua jam, Ningki pergi untuk berbicara dengan Kongwen tentang seni misterius Delapan Sembilan. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki benar-benar berhasil mengolahnya, Kongwen terkejut sekaligus bahagia. Dia bertanya pada Ningki tentang rahasia sukses. Ningki secara alami tidak menyembunyikan apapun, tetapi keberhasilan Kongwen dalam mengolahnya tergantung pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Ningki meninggalkan Sekte Yu King dan bergegas menuju kota Blue Estone. Titik. Provinsi Juku. Kota Liang. Anda telah mendengar, sesuatu telah terjadi pada kota Blue Estone baru-baru ini. Sesuatu akan terjadi pada kota Blue Estone. Saya ingat kota Blue Estone memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dewa. Bahkan penguasa kota kita akan pergi ke kota Blue Estone untuk mengunjungi pedagang sutra dari waktu ke waktu. Itu pedagang itu, Chen Huan. Dia menghilang beberapa tahun yang lalu. Dia hilang beberapa tahun yang lalu. Selain itu, ada orang yang hilang dari waktu ke waktu di kota Blue Estone. Saat ini, banyak orang telah mengungsi ke kota Liang kami. Seluruh kota Blue Estone seperti tanah mati. Saya pergi ke sana sekali tujuh atau delapan tahun yang lalu. Saat itu, kota Blue Estone jauh lebih ramai dibandingkan Liang. Saat itu, kota Blue Estone lebih semarak dibandingkan kota Liang kami. Mungkinkah harta karun telah lahir? Saya mendengar bahwa ini adalah kelahiran harta karun. Makanya ada fenomena seperti itu. Hem. Memang ada banyak dewa yang bergegas menuju kota Blue Estone, tapi kita manusia sebaiknya tidak mendekat. Mereka mengobrol sambil berjalan, Ningki berdiri dengan acu-ta'acu di samping dan melihat punggung mereka saat mereka pergi. Dia tidak pergi langsung ke kota Blue Estone. Sebaliknya, dia datang ke kota Liang untuk melihat bagaimana masyarakat kota Liang menilai kota Blue Estone. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, dia dapat memastikan satu hal, penduduk kota Blue Estone. Penduduk kota Blue Estone memang telah menghilang. Keluarga Chen Huan termasuk di antara mereka. Saat itu, dia berjanji akan membawa Chen Xi dan yang lainnya untuk berkultivasi. Kemudian, setelah meninggalkan makam ilahi, dia langsung pergi ke penjara abadi. Oleh karena itu, keluarga Chen Xi masih berada di sisi Chen Huan selama ini. Sekarang, mereka telah menghilang bersama Chen Huan, tetapi tidak ada mayat yang ditemukan. Menurut pendapat Ningki, karena pihak lain telah menggunakan metode ini untuk memancingnya keluar, mereka seharusnya membiarkan beberapa orang hidup-hidup. Kota Liang sangat dekat dengan kota Blue Estone. Ningki berjalan selangkah demi selangkah menuju kota Blue Estone. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak beberapa ratus sang. Tak lama kemudian, dia tiba di kota Blue Estone. Melihat kota yang familiar dan jalan-jalan yang familiar, ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah serius. Sepertinya tidak ada seorangpun yang tersisa di kota itu. Tidak ada suara menjajakan, tidak ada suara anak-anak bermain. Hari sudah hampir tengah hari, dan belum ada yang memasak. Bahkan mereka yang sedang terburu-buru telah melewati kota Blue Estone. 2685 Ningki melirik pria parubaya itu dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Dia berjalan langsung ke kota Blue Estone. Ketika pria parubaya melihat ini, sedikit kemarahan muncul di matanya. Sosoknya bergerak sedikit dan menghalangi jalan Ningki. Dia berkata dengan ekspresi tidak yakin, Adik, kita sudah membicarakan hal ini. Kita belum menemukan kota Blue Estone. Sebelum fenomena tersebut, tidak ada yang diizinkan memasuki kota Blue Estone. Apa hubungannya denganku? Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah anak ini mencoba mengambil harta karun di kota Blue Estone untuk dirinya sendiri? Kami sudah menunggu di sini selama bertahun-tahun dan kami akan masuk hanya karena dia bilang begitu. Jika dia membawa harta karun itu ke dalam, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Pria parubaya itu segera berkata kepada Ningki, Adik, kamu harus menunggu di luar. Jika kamu ingin memasuki kota Blue Estone, kamu harus mengikuti di belakang kami. Ningki meliriknya, lalu keratusan pembudidaya di sekitarnya. Dia segera tersenyum. Orang-orang ini takut dengan fenomena di kota Blue Estone dan tidak berani masuk. Namun, mereka merasa ada harta karun di dalamnya dan tidak ingin orang lain masuk. Mereka takut harta karun itu akan diambil oleh orang lain, jadi mereka memutuskan untuk menunggu di sini dan membuang waktu. Tiba-tiba, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Tidak ada harta karun di dalamnya. Ningki tersenyum ketika dia berjalan melewati pria parubaya itu dan melanjutkan ke kota Blue Estone. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Pria parubaya itu sangat marah. Pandangan kejam melintas di matanya. Sambil berpikir, pedang terbang berubah menjadi sinar lampu hijau dan ditembakkan ke arah punggung Ningki. Ningki mengulurkan tangan dan meraih pedang terbang itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak bisa bergerak. Pria parubaya itu menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Tujuh pembudidaya lainnya dalam kelompok yang sama dengan pria parubaya itu saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Para kultifator dari kelompok lain tampaknya juga terkejut dengan metode Ningki. Ketika mereka melihat pria parubaya itu lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Pada saat ini, Ningki dengan ringan mengayunkan pedang terbang di tangannya kembali dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat daripada saat pedang itu datang. Dengan kekuatan yang luar biasa, benda itu menusuk dada pria parubaya itu, mengangkat kakinya dari tanah dan mengirimnya terbang ke tembok gunung beberapa ribu kaki jauhnya, di mana dia dipaku dengan kuat di dinding gunung. Kehidupan di mata pria parubaya itu menghilang. Dia menunduk dan melihat lukanya. Ekspresi penyesalan muncul di matanya, dan kemudian, dia meninggal. Tujuh pembudidaya di timnya memandang Ningki dengan ngeri. Saat ini, Ningki sudah memasuki kota Bluestone. Mereka segera bersuka cita di dalam hati mereka. Mereka bersuka cita karena bukan mereka yang datang untuk menghentikan Ningki. Kalau tidak, merekalah yang akan mati. Senior ini setidaknya adalah seorang airten imortal, kan? Saya kira begitu, tapi saya mendengar bahwa bahkan murid sekte Suanjian telah menghilang di kota Bluestone. Jika dia masuk, dia mungkin tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Sedikit kecemburuan muncul di mata beberapa orang. Mereka tidak puas dengan Ningki, jadi tentu saja mereka tidak punya kata-kata bagus untuk diucapkan. Tunggu, tidakkah menurutmu orang itu tampak familiar? Manusia abadi tahap kesempurnaan hebat tiba-tiba tersentak dan memandang kota Bluestone dengan kaget. Dia merasa bahwa Ningki tampak sangat akrab ketika pertama kali muncul, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu akrab. Ketika Ningki bergerak, dia akhirnya mendapat inspirasi. Terakhir kali makam Dewa Dosa dibuka, dia melihat Ningki dari jauh. Akrab, siapa itu? Semua orang memandang manusia abadi tahap kesempurnaan hebat dengan aneh. Ning Beixuan. Manusia abadi tahap kesempurnaan hebat menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang. Ning Beixuan. Hai. Semua orang tersentak. Banyak orang yang baru saja ingin bergerak merasa tubuhnya menjadi dingin. Bahkan ada hawa dingin yang menjalar ke tubuh mereka dari telapak kaki dan langsung menjalar ke atas kepala mereka. Pori-pori mereka langsung terbuka dan butiran keringat memucur tak terkendali. Nama Ning Beixuan tak kalah terkenalnya dengan nama Leluhur Tua Yu King di bintang leluhur. Di mata beberapa dewa tingkat rendah, posisinya bahkan telah melampaui posisi Leluhur Tua Yu King di hati mereka. Karena itu dia, maka masuk akal. Dia tinggal di kota Blue Estone selama hampir 100 tahun. Sekarang karena ada masalah dengan kota Blue Estone, semua orang menyadari. Sekarang, mereka tidak terlalu peduli apakah ada harta karun di kota Blue Estone, karena meskipun ada harta karun, harta itu tidak akan jatuh ke tangan mereka. Sebaliknya, mereka berharap menemukan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Ning Ki atau memujanya sebagai guru yang lebih hemat biaya daripada mendapatkan harta sihir. Lupakan. Di dalam kota Blue Estone, Ning Ki tiba di depan sebuah toko dengan sedikit emosi di matanya. Ini dulunya adalah toko pedangnya, tapi sekarang tertutup lapisan debu. Jelas sekali bahwa Chen Huan dan yang lainnya telah lama hilang. Jika tidak, dengan kepribadian Chen Huan, dia pasti akan menjaga tempat ini tetap bersih. Pada saat ini, 300 mil jauhnya dari kota Blue Estone, Wu Zixin dan orang lain berdiri di depan cermin. Sosok Ning Ki terpantul di cermin, menutupi seluruh 365 derajat tanpa titik buta. Mengapa tidak ada kabar dari Li Long? Bagaimana dia bisa datang ke kota Blue Estone? Seorang dewa yang mendalam bahkan tidak bisa mengawasi dewa emas tahap awal. Orang di samping Wu Zixin berkata dengan sedikit cemberut. Yang sama, sedikit rasa takut melintas di wajahnya saat dia terus mengamati sekeliling kota Blue Estone. Apakah kamu takut pada leluhur tua Yu King? He he, meskipun guru menyuruh kita untuk berhati-hati terhadapnya, dia adalah seorang dewa abadi sama seperti kita. Jika dia benar-benar datang ke sini, mustahil kita tidak menyadarinya. Jika dia benar-benar punya tipuan seperti itu, dia pasti sudah menemukan jejak kita sejak lama. Wu Zixin tersenyum tipis, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Meski begitu, menurutmu apakah sekaranglah waktunya bagi kita untuk bergerak. Karena Ningbaixuan ada di sini, kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang ada di depan kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak bisa memancingnya keluar lagi. Mata Wu Zixin menyipit saat dia melihat ke arah Ningki. Kita hanya punya waktu bernapas. Kami akan membunuhnya dalam waktu singkat dan meninggalkan bintang leluhur. Jika kita bekerja sama, kita bisa membunuhnya dalam waktu kurang dari setengah napas. Sudut bibir Wu Zixin melengkung. Kemudian, kedua sosok itu menghilang dari tempat mereka berada, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas kepala Ningki, membanting telapak tangan mereka ke arah Ningki dengan sekuat tenaga. Kekuatan Dao yang luar biasa melonjak dengan liar dari tubuh mereka ke lengan mereka, lalu ke telapak tangan mereka. Bahkan seorang Grand Luo akan terbunuh oleh serangan ini, apalagi Golden Immortal tahap awal. Jika mereka juga adalah dewa yang sangat besar, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka selamat. Bagaimanapun, ini adalah penyergapan. 2686. Tidak baik, itu adalah batu Giyok leluhur tua. Orang di sebelah Wu Zixin memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia segera menghentikan serangannya terhadap Ningki dan berbalik menghadap Aura di langit. Jika dia dengan keras kepala bersikeras membunuh Ningki, maka dia juga akan ditekan oleh Aura ini. Berengsek. Wajah Wu Zixin berubah menjadi hijau. Dia hampir membunuh Ningki. Namun dalam situasi ini, jarak kecil di antara mereka telah menjadi seperti dunia yang terpisah. Dia tidak punya pilihan selain menarik kembali serangannya seperti orang lain. Keduanya bekerja sama dalam upaya memblokir Aura dari atas. Hanya dengan cara itulah mereka mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan nyawa Ningki, mereka lebih menghargai nyawa mereka sendiri. Tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi ke tingkat ini, bagaimana mereka bisa mati di bintang leluhur. Ketika keduanya menghubungkan Aura mereka dan bergandengan tangan untuk menyerang ke atas, mereka melihat bidak catur yang sangat besar jatuh dari atas. Bidak catur ini dengan mudah menghancurkan serangan mereka. Dengan suara keras, benda itu mendarat di tubuh mereka dan dengan kuat menekan mereka ke tanah. Orang-orang di luar kota Bluestone juga terkejut saat melihat ini. Mereka semua melayang ke langit dan melihat ke kota Bluestone. Seseorang menyiapkan penyergapan untuk membunuh Ningbeksuan. Untungnya, kami tidak masuk tanpa izin di sini. Kalau tidak, kami akan kehilangan nyawa kami dengan sia-sia. Mereka tidak bodoh. Ketika mereka melihat Ningki baru saja memasuki kota Bluestone, dua orang ditekan ke tanah oleh bidak catur yang aneh, dan mereka segera memahami segalanya. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Ningki menangkupkan tangannya. Di langit, awan bergulung. Setelah beberapa nafas, sesosok tubuh keluar dari awan dan mendarat di samping Ningki. Itu adalah leluhur tua Yu King. Pada saat ini, mata Wu Zixin dan orang lain secara bertahap mendapatkan kembali kejelasannya. Serangan tadi telah melukai mereka berdua dengan serius, dan mereka bahkan pingsan selama beberapa saat. Nenek Moyang jadi clear. Ketika dewa yang mendalam di samping Wu Zixin melihat leluhur tua Yu King muncul di samping Ningki, matanya langsung dipenuhi ketakutan. Menilai dari bagaimana leluhur tua Yu King menekan mereka dengan satu gerakan, instruksi guru mereka sama sekali tidak berlebihan. Sebaliknya, kekuatan leluhur tua jade clear jauh lebih kuat dari apa yang dikatakan tuan mereka. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menekan dia dan Wu Zixin dalam satu gerakan. Wu Zixin melirik leluhur tua Yu King, lalu ke Ningki, dengan sedikit kengganan di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, kali ini, leluhur tua Yu King, kamu harus tahu dari mana kami berasal. Mohon belas kasihan dan biarkan kami pergi. Kami tidak akan pernah kembali lagi. Setengah langkah menuju bintang leluhur. Leluhur tua Yu King memandang Wu Zixin dengan acuh-ta'acuh dan tidak berkata apa-apa. Ningki maju selangkah dan menatap keduanya. Di mana orang-orang dari kota Blue Estone mati. Wu Zixin menyeringai pada Ningki. Ningki balas tersenyum padanya. Jika salah satu dari mereka mati, salah satu dari kalian akan mati. Jika dua di antara mereka mati, kalian semua akan mati. Wu Zixin sedikit terkejut. Mereka hanyalah manusia biasa. Kita adalah dewa yang sangat bermartabat. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Ketika dewa yang mendalam yang ditekan bersama dengan mereka mendengar ini, jejak kemarahan muncul di matanya. Tidak apa-apa jika orang ini sombong di depan mereka, tapi sekarang dia telah menjadi tawanan pihak lain. Mereka berdua akan terbunuh dengan satu pemikiran dari pihak lain. Bagaimana dia bisa tetap sombong dalam situasi seperti ini? Dia benar-benar mendekati kematian. Oleh karena itu, dia langsung berkata, mereka belum mati. Dengan itu, dia mengeluarkan manik transparan dari mulutnya. Leluhur tua Yuqing memimpin dan melambaikan tangannya. Manik itu terbang di depan leluhur tua Yuqing dan melayang di udara. Ningki melihatnya dan menemukan ada kota kecil yang tersembunyi di dalam manik itu. Dia bahkan samar-samar bisa melihat beberapa titik hitam kecil berjalan di dalamnya. Jika dilihat lebih dekat, bukankah titik hitam kecil ini adalah orang-orang yang hilang di kota Blue Estone? Chen Huan dan keluarganya termasuk di antara mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah anda harus begitu takut mati? Wu Zixin menoleh dengan dingin dan mengirimkan suaranya. Wu Zixin, aku memperingatkanmu, kita sudah kalah. Jangan mencoba membuat marah pihak lain. Apa yang disebut wajahmu tidak ada gunanya. Jika kamu membuatku mati di sini, aku bahkan akan membunuh seluruh keluargamu. Jika aku menjadi hantu. Dewa mendalam lainnya akhirnya tidak tahan dengan amarah Wu Zixin dan mengirimkan suaranya untuk memarahinya. Ini adalah Manik Sumeru. Kudengar Manik ini dibuat oleh Raja Abadi berdasarkan token Raja Abadi yang dianugerahkan oleh Kaisar Abadi. Manik Sumeru yang bagus tidak hanya berisi sebuah kota. Mungkin berisi sebuah planet atau galaksi. Leluhur tua Yu King tersenyum dan berkata, untuk yang ini, itu pasti Manik Sumeru dengan kualitas paling rendah. Token Raja Abadi. Mata Ningki bergerak sedikit. Divine Sense-nya memang telah memasuki token Raja Abadi sebelumnya. Ada banyak dewa yang tinggal di kota besar. Sekarang dia telah mencapai tahap awal keabadian emas, mungkin dia bisa mencoba menyempurnakan token Raja Abadi ini dan membuat dewa di dalam bekerja untuknya. Katakan padaku mantra Manik Sumeru ini. Leluhur tua Yu King tersenyum dan menatap orang di samping muzik sin. Leluhur tua Yu King, jika aku memberitahumu mantranya, maukah kamu melepaskanku? Pihak lain menatap ekspresi leluhur tua Yu King, seolah mencoba menentukan apa yang dipikirkan leluhur tua Yu King dari ekspresinya. Secara logika, tidak ada alasan bagi leluhur tua Yu King untuk menyinggung keberadaan di belakang mereka hanya demi Ningbaixuan. Itu adalah Kaisar Putih Raja Abadi. Berapa banyak Raja Abadi yang ada di dunia abadi? Bahkan jika Raja Abadi tidak bisa memasuki bintang leluhur, leluhur tua Yu King tidak akan bisa meninggalkan bintang leluhur setelah menyinggung Kaisar Putih Raja Abadi. Apakah kamu punya hak untuk menawar? Leluhur tua Yu King tersenyum tipis dan menatap Manik Sumeru. Manik Sumeru milikmu ini terlalu rendah. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku mantra-nya, aku masih bisa mematahkannya dengan usaha setengah tahun. Pihak lain sedikit terkejut dan kemudian melantunkan serangkaian mantra. Leluhur tua Yu King tersenyum dan menganggup ke arah Ningki. Leluhur tua Yu King, karena manusia yang dipedulikan muridmu baik-baik saja dan kamu telah mendapatkan Manik Sumeru, bisakah kamu melepaskan kami? Kata Wu Zixin. Orang yang menyergapku saat itu, apakah itu salah satu dari kalian berdua, atau orang yang dengan bodohnya berjaga di luar Sekte Suan Jian. Ningki tersenyum. Ini aku, bagaimana? Wu Zixin memandang Ningki dengan sedikit rasa jijik di matanya yang arogan. Tuan, kamu boleh melepaskan mereka sekarang. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah leluhur tua Yu King. Karena guru Bai Seng Sui adalah murid Kaisar Putih Raja Abadi, maka keberadaan di belakang mereka secara alami berhubungan dengan Kaisar Putih Raja Abadi. Tidak ada alasan bagi leluhur tua Yu King untuk menyinggung keberadaan seperti Kaisar Putih Raja Abadi baginya. Ningki berencana menanggung kebenciannya sendiri. Apa kamu yakin? Leluhur tua Yu King tersenyum. 2687. Wu Zixin dan Mystic Immortal lainnya tidak menyangka Ningki akan membiarkan mereka pergi. Dari sudut pandang mereka, karena Jade Clear Patriarch telah menekan mereka hari ini, mereka pasti akan memikirkan cara agar Jade Clear Patriarch membunuh mereka jika mereka berada di posisi Ningki. Adapun apakah hal itu akan berimplikasi pada orang lain, mereka tidak akan mempedulikan hal itu. Bodoh. Wu Zixin mencibir dalam hati. Dia telah memutuskan bahwa meskipun dia tidak akan masuk ke bintang leluhur lagi, dia tidak akan menyerap pada misi untuk membunuh Ningki. Bukan hanya karena misinya, tetapi juga karena dia sangat tidak menyukai Ningki sehingga dia memiliki dendam pribadi terhadapnya. Sangat baik. Patriarch Jade Clear mengangguk. Sambil berpikir, bidak catur itu perlahan terbang beberapa kaki ke udara, dan Wu Zixin serta Mystic Immortal lainnya langsung merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Terima kasih, Jade Clear Patriarch. Aku akan pergi. Mystic Immortal menangkupkan tangannya dan terbang ke langit tanpa berkata apa-apa, langsung meninggalkan bintang leluhur. Ada pun orang dari Sekte Pedang Mystic, dia sedang tidak berminat untuk menyambutnya. Jade Clear Patriarch, meskipun misi kita kali ini dianggap gagal, muridmu membunuh Bai Seng Shui dan menyinggung Raja Abadi Kaisar Putih. Masalah ini tidak akan berakhir secepat ini. Wu Zixin merapikan pakaiannya yang berantakan tanpa tergesa-gesa, lalu tersenyum pada leluhur tua Yu King. Setelah jeda, dia memandang Ningki. Bakatmu memang mengerikan. Sebagai Dewa Emas tahap awal, panah itu tidak membunuhmu. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap sebagian besar jenius di dunia abadi. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan bakatmu, kamu masih seorang Dewa Emas tahap awal. Jika Jade Clear Patriarch tidak melakukan intervensi, Anda bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari saya. Ningki tersenyum tipis pada Wu Zixin. Jika aku adalah seorang Mystic Immortal juga. Tidak, aku hanya perlu mendapatkan buah dao dan menjadi Grenluo. Kalau begitu, aku seharusnya bisa mengalahkanmu hingga jatuh. Hari itu tidak akan lama lagi. Apakah begitu? Aku akan menunggu. Wu Zixin mencibir. Meskipun dia tampak tidak percaya, dia tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Ningki mungkin benar. Dilihat dari pencapaian Ningki di masa lalu, kemampuan anak itu untuk bertarung di atas levelnya terlalu kuat. Namun, kamu harus mendapatkan buah dao terlebih dahulu. Jika kamu mati sebelum menjadi Grenluo, maka semuanya hanya omong kosong. Haha, saya pergi. Wu Zixin tertawa terbahak-bahak sebelum pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Suara leluhur tua Yuqing terdengar di telinga Wu Zixin. Ekspresi Wu Zixin berubah drastis. Sebelum dia sempat berbuat apapun, bidak catur itu jatuh lagi. Ledakan. Setelah debu meredah, Wu Zixin ditekan di bawah bidak catur, sama seperti monyet sebelumnya. Hanya kepalanya yang terlihat. Dia menatap leluhur tua Yuqing dengan marah. Leluhur tua Yuqing, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu benar-benar akan menyinggung Kaisar Putih Dewa Abadi demi anak ini? Dengan kekuatan Raja Abadi, kamu akan mati saat kamu keluar dari dunia asal. Dari awal hingga akhir, dia tidak berpikir bahwa leluhur tua Jade Clear akan membunuhnya. Oleh karena itu, Wu Zixin tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan setelah ditekan oleh leluhur tua Yuqing untuk kedua kalinya. Pada saat itu, dewa yang mendalam yang telah terbang keluar dari bintang leluhur melihat ke belakang seolah-olah dia merasakan sesuatu, sedikit ejekan dan kepuasan muncul di matanya. Kalau begitu aku akan tetap di bintang leluhur saja. Lagi pula, aku sudah cukup lama berada di bintang leluhur. Apalagi leluhur tua Yuqing tersenyum. Wu Zixin dengan cepat berkata, bintang leluhur tidak memiliki sumber daya budidaya, dan jika Anda tetap di sini dengan basis budidaya Anda, Anda tidak akan membuat kemajuan apapun. Ki abadi pada bintang leluhur sudah menjadi batas bagi dewa abadi seperti Anda. Jika Anda ingin menerobos ke primordial unity through immortal, akan dapat melakukannya. Spirit Ki itu masih jauh dari cukup. Apa hubungannya itu denganmu? Leluhur tua Yuqing tersenyum. Ekspresi Wu Zixin membeku, dan kemudian perlahan menjadi gelap. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar aku pergi? Salahkan saya karena tidak sengaja melukai anak ini. Kalau begitu aku akan minta maaf. Antara wajah dan nyawanya, dia akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong dan memilih hidupnya. Tuan, orang ini hanyalah dewa mendalam tahap awal dan telah tinggal di alam ini entah berapa lama. Tidak akan lama lagi saya akan menjadi dewa surgawi agung, dan ketika saatnya tiba, saya akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku tidak bisa memotori tangan guru. Ningki menangkupkan tinjunya. Wu Zixin melirik Ningki dengan ekspresi sangat marah dan tidak membantah. Meskipun kata-kata Ningki meremehkannya seolah-olah dia adalah seorang dewa abadi dan dapat membunuhnya sesuka hati, dia berharap leluhur tua Yuqing juga berpikir demikian, dan membiarkannya membiarkan bintang leluhur tetap hidup. Beik Suan, yang dia sakiti sekarang adalah aku, dan aku benci obrolan seperti ini. Bunuh dia dan kembalikan perdamaian ke dunia. Leluhur tua Yuqing tersenyum. Ningki terkejut, dan memandang Wu Zixin dengan sedikit rasa malu. Orang ini bisa saja pergi, tapi dia bersikeras memucapkan kata-kata kasar itu, dan akhirnya membuat leluhur tua Yuqing tidak senang. Jika itu masalahnya, itu setara dengan dendam pribadi antara leluhur tua Yuqing dan Wu Zixin. Wu Zixin tampaknya juga memahami hal itu, dan tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut di matanya saat dia dengan cepat memohon belas kasihan, leluhur tua Yuqing, saya bisa minta maaf. Sebelumnya, dia berpikir bahwa leluhur tua Yuqing tidak akan menyinggung kaisar putih dewa abadi demi Ningki, tetapi jika itu untuk dirinya sendiri. Seluruh tubuh Wu Zixin membeku memikirkannya. Kali ini, mungkin krisis terbesar yang pernah dia temui sejak dia mulai berkultivasi. Permintaan maafmu tidak bernilai sepeserpun. Leluhur tua Yuqing tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya. Tuan, mohon tunggu. Ningki berkata dengan cepat. Kamu ingin memohon padanya. Leluhur tua Yuqing mengerutkan ke Ning. Wu Zixin segera menatap Ningki dengan penuh harap. Karena dia ingin mati, biarkan aku melakukannya. Dia menembakkan panah ke arahku saat itu, jadi aku harus mengembalikan panah padanya. Ningki tersenyum. Membunuh Swan Immortal bisa memberinya seribu poin prestasi. Sekarang Ningki telah menembus tahap awal keabadian emas, menara Merit membuka lantai lain untuknya. Meskipun Ningki belum melihatnya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan seribu poin prestasi di atas seribu. Selama dia membunuh Wu Zixin, nilainya akan berlipat ganda. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan nyawanya padamu. Leluhur tua Yuqing tersenyum dan mengangguk. Wu Zixin tercengang. Bukankah orang ini akan memohon padanya? Kenapa dia ingin membunuhnya? Dia segera mengirimkan suaranya kepada Ningki, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menyebabkan gurumu menyinggung Raja Abadi Kaisar Putih. Mohon untukku. Jika saya bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, saya akan menyampaikan kata-kata baik untuk Anda ketika saya kembali ke sekte. Jarak ini seharusnya tepat. Ningki berjalan ke depan Wu Zixin, mengeluarkan busur eksekusi abadi, dan mengarahkannya ke kepala Wu Zixin. Kemudian, sembilan gerbang-sembilan gerbang tersembunyi batin dibuka secara bersamaan. Kekuatan tak berujung memenuhi tubuh Ningki saat dia perlahan menarik busur eksekusi abadi. Pada saat ini, busur eksekusi abadi hanya berjarak satu inci dari kepala Wu Zixin, hampir menyentuhnya. 2688 Ning, Bixuan, apakah kamu yakin tidak peduli dengan Tuanmu? Jika aku mati, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tuanmu, temanmu, dan semua orang yang kamu sayangi semuanya akan mati. Kudengar istrimu juga ada di bintang leluhur. Apakah kamu tidak takut menyeretnya ke bawah bersamamu? Tidak, siapa yang menggunakan busur seperti kamu? Jangan arahkan itu ke kepalaku. Wu Zixin terus mengancam Ningki sambil menatap busur pembunuh abadi dengan ngeri. Aura dao pada busur pembunuh abadi membuatnya marah dan terkejut karena busur pembunuh abadi jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada busur di tangannya. Itu adalah artefak dao tingkat tinggi. Seberapa mengerikankah kekuatan artefak dao tingkat tinggi? Wu Zixin tidak yakin, tapi dia sangat jelas tentang satu hal. Jika Ningki menggunakan kekuatan busur pembunuh abadi dalam jarak sedekat itu, mustahil kepalanya bisa bertahan. Asteris berderit. Suara memekakan telinga datang dari busur pembunuh abadi yang terdengar seperti lagu dari neraka di telinga Wu Zixin. Kekuatan sembilan gerbang tersembunyi bagian dalam ketika kesembilan gerbang dibuka sangatlah menakutkan. Selain itu, Ningki sendiri telah menembus tahap awal golden immortal dan seninaga gajah penjarannya telah mencapai puncak tingkat ke-13. Busur pembunuh abadi yang hanya bisa ditarik sejauh satu kaki kini ditarik hingga lebih dari dua kaki. Energi dao pada busur pembunuh abadi melonjak dengan liar menuju tali busur. Semakin banyak energi dao mendidih, semakin besar ketakutan di mata Wu Zixin. Kamu menembakku sekali, aku menembakmu sekali. Cukup adil, bukan? Sudut bibir Ningki melengkung. Omong kosong, alangkah adilnya. Jika Anda mampu, lakukan apa yang saya lakukan saat itu dan serang hanya dari jarak beberapa ratus mil. Wu Zixin hampir menangis. Energi dao pada busur pembunuh abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan arcane immortal seperti dia. Arcane immortal tahap awal baru saja menetaskan buah dao menjadi energi dao. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan artefak dao tingkat tinggi? Sekarang energi dao yang menakutkan begitu dekat dengan kepalanya, Wu Zixin tidak bisa lagi mempertahankan kesombongan, penghinaan, ketenangan, dan kepercayaan diri sebelumnya. Kalau saya bilang adil, maka adil. Ningki terkekeh. Lalu, sepertinya ada gelombang yang melonjak di bawah ototnya. Pada saat yang sama, tali busur ditarik mundur satu inci. Lalu, Ningki melepaskannya dengan lembut. Wu Zixin menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Ketika dia melihat Ningki telah menarik tali busurnya satu inci lagi, jejak keputusasaan muncul di matanya. Ningbeik suan, kamu tidak bisa. Engah. Panah emas yang terkondensasi dari kekuatan jalan agung yang melonjak langsung menembus kepala Wu Zixin. Pada saat yang sama, jiwa spiritual Wu Zixin juga tidak luput. Energi tersebut dihancurkan oleh kekuatan jalur agung dan berubah menjadi ki spiritual, lalu menghilang di dunia. Begitu saja, seorang dewa yang sangat besar dibunuh oleh Ningki, seorang dewa emas tahap awal. Jika leluhur Yuqing tidak membantu menekan Wu Zixin dan mencegahnya menggunakan salah satu tekniknya, dia tidak akan bisa membunuh Wu Zixin dengan kekuatan Ningki bahkan jika dia telah menggunakan semua tekniknya. Seribu poin prestasi. Sayang sekali, karena aku sudah menyinggung perasaanmu, sebaiknya aku terus menyinggung perasaanmu. Ningki sedikit melankolis. Dewa mendalam lainnya telah meninggalkan bintang leluhur. Kalau tidak, dia akan mendapat seribu poin prestasi lagi. Setelah kematian Wu Zixin, bidak catur yang menekannya juga berangsur-angsur menghilang. Ayo pergi. Leluhur Yuqing meraih bahu Ningki dan bergerak. Hampir dalam sekejap, dia telah tiba di dekat Sekte Pedang Mistik di Benua Ying Su. Melihat ladang yang setengah dibudidayakan di tanah, mata leluhur Yuqing menunjukkan sedikit ejekan. Dia berlari cukup cepat. Ya, Ningki menganggupkan kepalanya dengan kecewa. Leluhur Yuqing telah membawanya ke sini, dan dari sini, dia dapat dengan jelas melihat situasi di dalam Sekte Suan Jian. Jelas sekali bahwa ini adalah tempat di mana Suan Immortal lainnya mengawasinya, tetapi pihak lain sepertinya telah menerima pengingat dan telah melarikan diri. Pihak lain sudah tahu bahwa misinya telah gagal. Mereka tidak akan mengirim siapapun ke bintang leluhur untuk sementara waktu. Jika ada sesuatu, datanglah ke Sekte Jernih Giyok untuk menemukanku. Leluhur Yuqing menyerahkan Manik Sumeru kepada Ningki dan memberitahunya cara membuka Manik Sumeru. Dia kemudian melirik ke arah Sekte Pedang Mistik dan menghilang. Ningki memegang Manik Sumeru dan mengikuti arah yang dilihat leluhur Yuqing, dan melihat puncak bulan yang hilang. Guru baru saja melihat puncak bulan hilang. Dia seharusnya bisa merasakan lelaki tua berjubah hijau itu. Mata Ningki bergerak sedikit, dan saat berikutnya, dia terbang menuju Sekte Pedang Mistik. Sekte Pedang Mistik. Puncak Bulan Hilang. Melihat Ningki telah kembali ke puncak bulan hilang tanpa cedera, Lisin menghela nafas lega di dalam hatinya, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya, masalah kota Bluestone, apakah sudah terselesaikan? Selesai. Satu tewas dan dua lolos. Ningki tertawa. Lisin tanpa sadar memandang ke arah selir suci. Dia akhirnya mengerti mengapa selir suci begitu percaya diri pada Ningki. Dari sudut pandang ini, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang Ningki masih jauh lebih rendah daripada pemahaman selir suci. Hao Tian ada di sana. Ningki tersenyum pada selir suci. Selir suci tersenyum dan mengangguk, saya berlari pagi-pagi sekali. Kamu cukup rajin. Ningki tersenyum, lalu berkata kepada Lisin, Lisin, apakah Wu Zixin kakak laki-lakimu? Wu Zixin, itu adalah murid Master Juniorku. Apakah Master Juniorku mengirim seseorang kali ini? Lisin sedikit terkejut. Harus. Ningki mengangguk. Di bawah pengawasan guru, hanya ada kakak tertua, kakak kedua, dan saya. Namun, guru biasanya tidak peduli dengan urusan duniawi dan jarang meninggalkan sekte. Kakak tertua juga berkeliaran di luar. Mungkin, kali ini, itu adalah guru muda yang bertindak sendiri, dan setelah mengetahui bahwa tablet kehidupan kakak senior kedua telah hancur, dia mengirim seseorang untuk membalas dendam. Lisin berkata sambil berpikir. Tidak peduli apa, mereka tidak akan mengirim siapapun ke bintang leluhur untuk sementara waktu. Dengan orang itu di sekte pedang mistik, itu sangat aman. Aku pergi, kalian berhati-hati. Ningki tersenyum dan memeluk selir suci. Berhenti sejenak, dia tersenyum pada Lisin, apakah kamu ingin pelukan? Ayo pergi. Wajah Lisin tiba-tiba memerah. Jangan terburu-buru, aku akan pergi ke puncak utama. Ningki tertawa, lalu terbang ke udara dan menuju puncak utama. Selir suci memandang Lisin dan tersenyum, apakah kamu masih malu? Kakak, kamu menertawakanku. Lisin tidak puas. Titik. Kakak laki-laki. Ying Zheng Xuan awalnya berurusan dengan serangkaian masalah, dan kepalanya mulai sakit. Tiba-tiba melihat Ningki tiba, wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke puncak bulan hilang dan mengetahui bahwa Ningki telah pergi. Bagaimana? Apakah kamu sudah terbiasa, Tuan Pemimpin Sekte? Ningki tertawa. Mengapa kakak tidak menjadi pemimpin Sekte? Ying Zheng Xuan memutar matanya. Itu tidak perlu, menurutku kamu sangat cocok menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Suan Jian. Nenek Moyang Suan Jian memiliki mata yang bagus, selama kamu memperlakukan Sekte Suan Jian sebagai puncak bulan yang hilang saat itu, menurutku tidak akan lama lagi Sekte Suan Jian akan berkembang di tanganmu. Ningki tertawa. Ying Zheng Xuan tertawa getir, saya tidak perlu menyebarkannya. Sekarang Sekte Suan Jian berada di bintang leluhur, siapa yang berani memprovokasi kita? Berhenti sejenak, dia bertanya, kakak, mengapa kamu ada di sini hari ini? Dia selalu tahu bahwa Ningki tidak akan datang ke Ola Tiga Harta Karun tanpa alasan. 2689 Ini. Ying Zheng Xuan sedikit penasaran. Ningki melantunkan mantra, dan jejak kabut segera muncul dari Manik Sumeru. Ningki mengulurkan tangannya ke dalamnya, dan segera setelah itu, Chen Huan yang tak berdaya muncul di depan Ningki. Pak Manki. Chen Huan memandang Ningki dengan heran dan gembira. Tunggu aku membawa Chen Xi dan yang lainnya keluar. Ningki tertawa. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya lagi, dan istri Chen Huan juga dibawa keluar dari Manik Sumeru oleh Ningki, diikuti oleh tiga keluarga Chen Xi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali Ningki memasuki makam dewa dan dibawa ke penjara abadi. Putra Chen Xi telah tumbuh dewasa. Saat mereka muncul di Aula Utama, pertama-tama mereka melihat Chen Huan, lalu Ningki. Keduanya memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kakek Qi. Chen Xi berteriak kaget. Saat ini, semua orang sudah tahu bahwa pasti Ningki yang menyelamatkan mereka dari tempat aneh itu. Yang pertama menghilang di kota Blue Estone adalah keluarga Chen Huan, dan kemudian murid sekte Suan Jian yang telah diatur oleh puncak bulan hilang untuk diurus di kota Blue Estone. Tidak hanya ada manusia di tempat itu, tapi juga banyak binatang iblis. Saat mereka berjuang untuk melawan invasi binatang iblis ini, Chen Huan dan yang lainnya menemukan bahwa penduduk kota Blue Estone muncul di tempat itu satu demi satu. Saat ini, mereka curiga ada ahli hebat yang telah mengambil tindakan di kota Blue Estone. Adapun alasannya, mereka bisa menebak satu atau dua hal, dan kemungkinan besar itu terkait dengan Ningki. Mereka mengira akan tinggal di tempat itu selama sisa hidup mereka, namun siapa sangka dalam sekejap mata, mereka akan melihat Ningki lagi. Ningki juga menangkap murid sekte Suan Jian yang hilang. Ketika pihak lain melihat Ningki dan Ying Zheng Xuan, dia membungkuk dengan wajah penuh kegembiraan. Ini adalah sekte Suan Jian, kalian akan berkultivasi di sini mulai sekarang. Xiao Huan, lebih baik jika kalian tidak kembali ke kota Blue Estone. Bahaya seperti ini mungkin akan datang beberapa kali lagi di masa depan. Ningki tersenyum. Chen Huan sedikit malu, dia merasa telah melibatkan Ningki. Berpikir akan ada bahaya di masa depan, dia memandang istrinya dan akhirnya mengangguk. Sekte Suan Jian, ini sekte Suan Jian. Chen Xi dan yang lainnya sangat gembira. Setelah menunggu bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa memasuki sekte Suan Jian dan secara resmi memulai jalur kultivasi. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Kalian dapat berkultivasi dengan damai di sekte Suan Jian. Ningki mengucapkan beberapa patah kata kepada Ying Zheng Xuan dan Chen Huan sebelum meninggalkan Aula. Melihat itu, Ying Zheng Xuan menghela nafas dalam hatinya, dan tersenyum pada Chen Huan dan yang lainnya, semuanya, kalian dapat tetap berada di puncak utama untuk berkultivasi di masa depan. Nanti, seorang murid akan membawa kalian untuk menyelesaikan prosedur masuk, dan di masa depan, kalian semua akan menjadi murid sekte luar dari sekte Suan Jian saya. Meskipun dia adalah murid sekte luar, hal itu tidak mengurangi kegembiraan Chen Xi sama sekali. Dia segera berkata, Terima kasih, Nenek Ying. Alam Abadi Surga Brahma Tempat ini sangat terkenal di kalangan wilayah Surgawi karena dua tempat tinggal Kaisar Putih Penguasa Langit yang terkenal terletak di bintang selatan wilayah Surgawi Surga Brahma. Ini adalah satu-satunya planet tingkat 8 di wilayah Surgawi Surga Brahma, dan lokasinya sangat misterius. Selain beberapa dewa sejati tai yang tahu cara pergi ke bintang selatan, makhluk abadi biasa tidak akan dapat menemukannya. Meski begitu, masih banyak makhluk abadi yang menggunakan segala macam metode untuk mencari bintang selatan. Karena hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid Kaisar Putih Penguasa Langit. Itu adalah kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Dibandingkan dengan peluang ilusi lainnya, ini lebih mudah dicapai. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bintang selatan bukan hanya sebuah planet, tetapi sebuah planet yang sangat istimewa. Ini adalah tempat istimewa yang dibentuk oleh ruang dan bidang yang tak terhitung jumlahnya. Daripada menyebutnya planet, lebih baik menyebutnya dunia rahasia khusus. Pada saat ini, di ruang tertentu di bintang selatan, di sebuah bangunan yang sangat megah, terdapat tembok tinggi, dan di tembok tinggi itu tergantung lentera yang memancarkan cahaya hijau tua. Salah satu lentera sudah padam. Di bawah tembok tinggi berdiri sesosok tubuh kurus. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan acu-ta'acu memandangi lentera yang padam. Misinya gagal. Sesosok berbicara dari belakang sosok kurus itu. Sosok kurus itu tidak berbalik. Dia berkata dengan acu-ta'acu, itu sesuai ekspektasiku. Kupikir tak satu pun dari ketiganya akan kembali, tapi ternyata hanya satu yang mati. Jika ketiga muridmu tahu bahwa kamu sengaja mengirim mereka ke bintang leluhur untuk menguji orang itu, aku yakin mereka akan sangat sedih. Cukup dengan omong kosongnya. Biarkan aku melakukannya dan lihat apakah aku bisa membunuh Ning Beksuan. Aku sudah mengambil tindakan. Jelas, selama dia berada di bintang leluhur, dia tidak akan mati. Belum tentu. Kali ini, kedua leluhur klanji yang telah mengirimkan kabar bahwa siapapun yang membunuh anak ini akan diberi hadiah sumber daya untuk mencapai alam kaisar bela diri. Para eselon atas dunia abadi telah terguncang oleh berita ini. Namun, mereka takut kalau si tua bangka akan ikut campur, jadi mereka belum berbuat apa-apa. Jing, tapi kamu berbeda. Murid kakak seniormu mati di tangan Ning Beksuan. Kamu punya alasan yang sah untuk membalas dendam, dan si tua bangka itu tidak akan melakukan apapun pada muridmu. Selama kamu memanggil kakak seniormu yang sedang dalam pengasingan. He he, murid pribadinya itu telah berada di puncak peringkat Dewa Misterius selama bertahun-tahun. Dia seharusnya tidak bisa berurusan dengan hanya Patriark Yu King, kan? Jika dia pergi ke bintang leluhur dan membunuh Ning Beksuan, hadiah dari dua leluhur klanji yang pasti akan jatuh ke tangan kita. Ketika lelaki tua kurus itu mendengar ini, dia perlahan berbalik dan menatap lelaki paruh baya di depannya. Alam kaisar mungkin menggoda, tetapi itu tidak cukup membuatku kehilangan akal sehat. Mari kita tidak membicarakan apakah kedua leluhur klanji yang memiliki kemampuan untuk membuat orang melihat keajaiban alam kaisar. Mari kita bicara tentang saya. Ambil contoh saya, dengan bakat saya, saya akan puas jika saya bisa menjadi raja abadi dalam hidup ini. Jika Anda menginginkan manfaat itu, carilah kakak senior saya. Silakan, kakak seniormu, sedikit ketakutan yang tak terlihat melintas di mata pria paruh baya itu. Anda dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Saya tidak tega melihat Anda menyerah pada kesempatan besar ini. Bagaimana dengan ini, jika Anda meminta kakak senior Anda untuk mengirim murid tertuanya ke bintang leluhur untuk membunuh Ningbaixuan atau menangkapnya hidup-hidup, saya akan memberi Anda setetes harta klan saya, Darah Naga Pemuras. Dengan itu, setidaknya tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menerobos kemacetan Anda saat ini. Coba pikirkan, sudah berapa tahun Anda berada di alam abadi sejati kesatuan primordial tahap awal. Jangan lewatkan kesempatan ini. Menguras Darah Naga, apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya kepadaku? Sejak Perang Besar Keabadian dan Iblis, seharusnya tidak banyak lagi penguras Darah Naga yang tersisa di cabangmu, bukan? Mata lelaki tua kurus itu berbinar. Aku masih mampu memberimu satu tetes. Pria parubaya itu menyeringai. Dua tanduk naga muncul di dahinya. 2690. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, lelaki parubaya itu benar-benar memberikan setetes Darah Naga pengeringan kepada lelaki tua kurus itu. Setelah lelaki tua kurus itu memverifikasi keaslian Darah Naga penguras, dia menyimpannya. Benda berharga semacam ini perlu dipadukan dengan banyak material roh langka untuk memaksimalkan nilainya. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki terobosan mata. Tidak menjadi masalah untuk menerobos kemacetan. Aku sudah menepati janjiku. Sekarang giliranmu sekarang. Pria parubaya itu tersenyum. Pria tua kurus itu mengangguk sambil tersenyum. Karena kamu bersedia membayar harga setinggi itu, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Lalu, dia mengulurkan lengannya. Pria parubaya itu sepertinya tahu apa yang akan dilakukan pria tua kurus itu. Dia meraih lengan lelaki tua kurus itu dan menghilang di tempat bersama lelaki tua kurus itu. Nan Mingstar adalah negeri misteri yang dibentuk oleh berbagai bidang. Kakak laki-laki tua kurus itu ada di salah satu pesawat. Tak lama kemudian, saat keduanya muncul kembali, pemandangan di sekitar mereka telah berubah menjadi lembah yang dipenuhi kicauan burung dan wangi bunga. Lereng gunung diselimuti kabut putih tipis, dan dari waktu ke waktu, burung langka dan binatang aneh akan terbang melewatinya. Pemandangannya sangat indah. Kakak seniormu benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Pria parubaya itu tertawa datar. Kamu tahu sifat kakak seniorku. Jadi, mulai sekarang, sebaiknya kamu tutup mulut. Pria tua kurus itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Pria parubaya itu tidak senang. Namun, dia tetap tutup mulut ketika dia ingat bahwa dia ingin meminta sesuatu kepada lelaki tua kurus itu. Ada gubuk jerami di tengah lembah. Orang tua kurus itu menangkupkan tangannya dan berkata, kakak senior, saya di sini untuk menemuimu. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh keluar dari gubuk jerami. Ketika pria parubaya itu melihat sosok itu, ketakutan muncul di matanya dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Sosok itu mengenakan jubah putih dan berjanggut panjang. Dia tampak seperti pria parubaya, tapi dia mengeluarkan aura halus. Selain itu, kekuatan jalan besar di tubuhnya jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan pria tua kurus dan pria parubaya. Orang ini adalah murid kaisar Baixian, guru Baixengswe, dan kakak senior lelaki tua kurus itu. Dia adalah seorang Taiyi asli abadi yang sangat terkenal. Dia adalah Suanyuan Zongtian, peringkat kedua dalam daftar abadi asli Taiyi. Adik kecil, kita tidak bertemu satu sama lain selama ribuan tahun. Mengapa kamu membawa naga ini menemuiku hari ini? Suanyuan Zongtian melirik pria parubaya itu, lalu menoleh ke pria tua kurus itu dan tersenyum. Orang tua kurus itu menceritakan masalah itu dengan ekspresi serius. Dia tidak melebih-lebihkan. Setelah itu, dia menunggu dengan tenang jawaban Suanyuan Zongtian. Junior bernama Ningbaixuan itu membunuh Sengswe. Suanyuan Zongtian sedikit terkejut. Pria tua kurus dan pria parubaya hanya bisa tersenyum pahit saat melihat ekspresinya. Sebagai guru orang lain, dia bahkan tidak tahu bahwa muridnya sendiri telah meninggal. Bukankah ini terlalu tidak kompeten? Benar, selain Sengswe, putra istana Azure yang mendalam juga dibunuh olehnya. Orang tua kurus itu mengangguk. Oh, tidak masalah jika anak yang kalah sudah mati. Suanyuan Zongtian tersenyum. Kemudian, dia mengganti topik dan memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, orang yang ingin dibunuh oleh leluhur tua Jiang Yu dan leluhur tua Jiang Hao secara kebetulan adalah muridku. Bukankah ini terlalu kebetulan? Saya penasaran, hanya seorang dewa emas awal, tidak peduli betapa hebatnya bakatnya. Bagaimana dia bisa dianggap serius oleh leluhur pihak lain? Di dunia abadi ini, mereka sudah cukup kuat untuk menutupi langit dengan satu tangan, mengapa mereka repot-repot dengan Junior? Kami tentu saja tidak berani menebak pikiran leluhur tua. Namun, Saudara Zongtian, muridmu juga dibunuh oleh Ning Baixuan. Ini harus dibalaskan, bukan. Karena kedua leluhur tua menginginkan nyawa anak ini, mengapa Anda tidak memanggil murid tertua Anda kembali dan membiarkan dia pergi ke bintang leluhur? Dengan kekuatannya, selama orang itu tidak ikut campur, bagaimana Yu Qing bisa menjadi lawannya? Ria Parubaya itu tersenyum. Meski begitu, keuntungannya dibagi antara aku dan adik Bella Diri Junior. Apa hubungannya dengan naga kecil sepertimu? Kata Suanyuan Zongtian sambil tersenyum tipis. Saudara Bella Diri Senior, dia memberiku setetes darah naga penguras. Orang tua kurus itu berkata dengan cepat. Iya. Ria Parubaya itu mengangguk sambil tersenyum kering. He he, menarik. Kamu bahkan mengeluarkan setetes darah naga penguras. Sepertinya kamu sangat yakin dengan janji kedua leluhur tua itu. Suanyuan Zongtian mencibir. Saudara Bella Diri Senior, aku serahkan masalah ini padamu. Kata lelaki tua kurus itu. Bagaimana dengan ini? Naga Neter tidak bisa hanya duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Mengirim muridku ke bintang leluhur untuk mendapatkan setetes darah naga penguras adalah tawaran yang terlalu mahal. Kirimkan orang itu dari klanmu ke bintang leluhur bersama muridku juga. Jika dia tidak bersedia, dia bisa kembali ke tempat asalnya. Saya pikir itu adalah pilihan yang tidak bijaksana bagi leluhur Anda untuk melarikan diri dari alam abisal. Alam abisal adalah tempat yang baik. Suanyuan Zongtian tersenyum. Itu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Setelah lama terdiam, dia akhirnya mengangguk. Baiklah. Setelah meninggalkan bintang leluhur, Ningki mengikuti rute yang diberikan oleh pedang mistik orang tua ke alam hantu. Kali ini, dia membawa serta Nuwa. Lagi pula, traveling bukan hanya membosankan tapi juga membuang-buang waktu. Dengan Nuwa, dia dapat meluangkan waktu untuk penelitian, atau menggunakan jimat surgawi untuk menanyakan apakah ada cara untuk mendapatkan ki iblis dengan aman dari hati patriark iblis. Budidaya abadi miliknya telah menembus tahap awal keabadian emas, namun budidaya iblisnya seharusnya tertahan pada iblis surgawi yang utuh. Jika dia bisa menyerap energi di dalam hati demon patriark, akan lebih mudah baginya untuk menerobos kemacetan. Nona kecil, apakah kamu reinkarnasi dari Envaiwa? Mengapa kamu adalah roh artefak, tetapi harta mistik ini bukan harta roh bawaan. Kenapa namamu sama dengan Nuwa? Labu kecil dengan 100 ribu pertanyaan tanpa malu-malu mengikuti di belakang pantat Nuwa, menanyakan pertanyaannya berulang kali. Dia telah menanyakan pertanyaan serupa setidaknya beberapa ribu kali, tetapi Nuwa telah diperingatkan oleh Ningki bahwa dia tidak dapat mengungkapkan asal-usulnya tanpa izin, dan secara otomatis menyaring pertanyaan labu kecil itu. Bisakah kamu berhenti mengikutiku? Masih ada yang harus kulakukan. Nuwa bertanya dengan tidak sabar sambil menoleh. Labu kecil itu tertawa canggung. Kami hanya bergegas dalam perjalanan. Kamu bisa menjawabku di jalan. Nuwa mengabaikannya dan mulai menganalisis bahaya dari rute yang diberikan Ningki padanya, serta bagaimana mereka dapat mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan dengan cepat. Ningki memandang labu kecil dan Nuwa sambil tertawa kecil. Dengan sedikit pergeseran tubuhnya, dia menghilang dari Nuwa dan tiba di tempat pelatihan budidaya kelas atas. Pertama, dia mengeluarkan Celestial Talisman dan membuat beberapa postingan berturut-turut di Celestial Forum. Membeli rumput ular naga, bunga matahari gelap, bubuk kristal surgawi. Membeli harta yang dapat mencegah kepemilikan dengan harga tinggi. Membeli segala macam resep pil, kelas 5 ke atas.